setiap surat ini sebagai Qur'an tersendiri setiap surat ini sebagai Qur'an berdiri sendiri sehingga tidak perlu ada kejanggalan kenapa cerita Nabi Musa diulang-ulang di surat Toha misalnya terus sekarang diulang lagi di surat kemarin-kemarin juga ada di suara terus yang paling panjang ini adalah surat Al-Qasas surat Al-Qasas karena setiap surat ini dalam kajian ilmu Al-Qur'an atau ilmu Al-Qur'an ini dianggap berdiri sendiri jadi mau Al-Qur'an ini turun mau surat ini ini juga mempunyai mandiri secara makna ini dari segi disiplin ilmu terus dari disiplin kesejarahan Nabi Muhammad tidak bakas Nabi Musa ini membuatnya sakit perkara ini rival terberat Nabi Muhammad ini diang-tiang Bani Israel yang begitu mengagum-ngagumkan Nabi Musa yang bahkan dianggap diyakini mereka jauh di atas Nabi Muhammad SAW karena ini mengagumkan tukaran tidak tukarannya Nabi Musa, tukarannya orang Yahudi dari sahabat Ansar ini berarti jauh-jauh di atas Nabi Muhammad SAW ini berarti yang Yahudi orang jauh-jauh di atas Nabi Muhammad SAW atau dilapuri terus dari Nabi Muhammad SAW jadi jauh-jauh di atas Nabi Muhammad SAW karena Nabi Muhammad SAW itu Aku pertama kali sejarah Nabi Muhammad SAW jadi namanya karena awaluman saya Aku pertama sejarah Nabi Muhammad SAW Aku pertama sejarah Nabi Muhammad SAW ini yang menjadi hadis dan menjadi riwayat faizhan Musa akhirah biatihi ala qa'i mil arsi ternyata Musa itu bareng wadi itu gelantungan pun nyekeli sokong apa aras jadi Muhammad itu lucu, yang ngerti kan lucu aku raro di sini sudah tanggisik terus nyekeli apa, sokong aras aku tahu kalau di sini lah aslinya tanggisnya bareng aku cuma di sini itu secara jelas Nabi itu lucu sepertinya Nabi yang ngerti kan aku nubuah nubuah itu gak ngerti kan waktu itu ditebak mulai aku matur pengirahan aku nganti-mati itu bercerita nubuah dan aku mantap ketemu pengirahan selamat selagi aku mulai ketemu putih-putih cerita logika nubuah logika nubuah itu bintang logika ini di LSM di kawarit di kawarit di kawarit di kawarit itu bintang di kawarit di kawarit di kawarit di kawarit di kawarit di kawarit logika nubuah ini contohnya tapi sampai tidak faham tidak usah nyesal menyebabkan sohabat yang Nabi tidak sering buat nubuah? faham kalau tidak terima sohabat biasa umar sudah termasuk akan beri sohabat itu tidak sering buat nubuah? faham saya beri beberapa contoh logika nubuah yang bahkan sohabat itu tidak faham misalnya orang ansur itu kan kita tahu jasanya banyak sangat-sangat banyak karena ketika nabi diterlantarkan orang Mekah diusir dianiaya di rumah tidak hasil setelah 10 tahun nabi di Medina sukses jadi pemimpin besar umatnya banyak itu banyak ahli tarikh menghitung ketika nabi haji haji wadak ini yang ikuti mungkin 114 ribu kita tahu 114 ribu oleh data ini 100 itu yang bisa dicatat dan itu setiap bani-bani itu ada benderanya itu nabi yang mengutus walhasil sebelum haji wadak sedikit itu ada peristiwa peristiwa hunan tidak cerita ini tidak mengerti logika nubuah mirdas itu orang Mekah Yainah terus ada beberapa tokoh itu orang-orang Mekah yang baru masuk Islam saat itu baru seminggu ada yang baru lima hari ya rata-rata lima hari sampai seminggu itu ketika nabi bagi mahunan itu orang ansur tidak dikasih sama sekali terus mirdas terus Yainah orang-orang Mekah itu yang disukai ini itu ada yang menghitung sekitar 4.000 jika iwadak itu sekitar 4.000 terus ini dipikiran khawarit ada orang yang awal cikal bakal orang khawarit orang ansur sebetulnya secara nurani akal secara logika akal dijangkau itu paling sinis ingatkan Ya Muhammad Iqdil ini cerita di Bukhari orang itu mulai mengatakan Ya Muhammad Iqdil kamu itu harus hadir jadi Iqdil Khawarit itu baduknya menyebabkan senangnya ya sholat orang-orang ada yang sholat khusyuk di Iqdil Khawarit kalau sholat suwi Abu Bakar itu sholat masih kesel ijik suwi sholatnya karena kalau mau sholat suwi suwi mari sholatnya sholatnya banyak banyak dan diantara sifat sholat senang banyak orang tidak boleh bantau itu nabi yang mengatakan tapi kamu juga mengatakan sholat itu wah ini biasa terus mengajikan ini pas Iqdil ya Muhammad maka itu yang adil orang islami lagi orang dina yang yang islami orang yang nabi 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 yang nabi mengatakan nabi sampai sampai yang berikutnya sande yang yang penderita nabi masih datar melah menukar dengan anak mengatakan berbeda umar suya Rasulullah orang itu lama sekali mau saya bunuh, Nabi ngerti kan jangan Khalid bin Walid usul orang itu mau saya bunuh, Nabi ya bilang jangan tapi orang-orang sahabat sebenarnya semuanya janggal sama perilaku Nabi, kalau orang ansur, lebih terpelajar cara ngomong, saya juga ada hadis, orang-orang kayak Mirdes itu kan orang Quresh, orang Quresh ternyata dari ras atau marganya Rasulullah, mereka hanya ngerti kan Hunen itu bukan kawasan Mekah Oleh ngerti kan gini Amar rojul, faad drokat, huruf fatun fi ahli, waul fatun fi asiroti itu kanji Nabi ya menyesal, menyesal ketemu tangga ini, masa lalu ini ya seneng, terus asik, happy sehingga orang ansur itu mulai pesimis, jangan-jangan Nabi itu nanti happy di Mekah, karena dulu di Mekah ada masalah sehingga beliau tidak kerasan, sekarang Mekah sudah dikuasai, pasti Nabi akan enjoy, akan asik di Mekah, apalagi orang Mekah sekarang sudah masuk Islam, waru'aytana, sayatukhuna fi idinillahi, apa aja walhasil akhirnya Nabi itu dengar dengar komentarnya orang-orang ansur terus Nabi manggil Sa'adu'bnu'ubadah, Sa'adu'ubadah itu pemimpin orang ansur kumpulkan semua, nanti saya mau ngomong, mau memberi penjelasan setelah dikuasai setelah dikuasai di satu khadirah ini adalah logika nubu'ah selamat ketemu pengeran ini adalah logika nubu'ah logika nubu'ah itu sepertinya ada pengeran bareng dikuasai Nabi pidato, pidato ini lucu itu Nabi makolatun balagot niangkum apa betul ada komentar yang sampai ke saya bahwa kalian mengatakan demikian demikian, itu tadi bahwa saya adalah orang yang sekarang tertarik asik, enjoy sama keluarga dan kampung halaman jawab satu pinter kalau orang-orang kita yang terpelajar tidak komentar begitu ya kalau anak-anak muda iya mulai pecundang mulai mengorbankan anak-anak muda terus Nabi lucu, ini Nabi orang yang berjiwa besar tidak apa-apa, kalau kamu mau ngundat-ngundat saya tidak apa-apa, misalnya anda bilang Ya Rasulullah kamu di Mekah diusir, kemudian kita yang merumat, kamu di Mekah dibenci, kemudian kita yang menolong, orang-orang Mekah ingin membunuh kamu, kemudian kita yang melunding kamu tidak apa-apa, kalau kamu mau ngundat-ngundat saya silahkan, dan pasti semua omongan anda itu benar orang-orang Mekah diusir, semuanya meriang waduh, tapi Nabi tidak dukau ya, tenang orang-orang maksudnya, maksudnya dia tenang setelah itulah ini yang harus dicatat, dan ini dicatat semua ulama, terus Nabi mulai pakai logika nubuah dulu orang-orang kures mirjah beruntung untuk mulai akrabin habis beruntung untuk mulai orang beruntung untuk duit itu mulai terus Nabi mulai mengerti logika nubuah ziti versi dia tidak the mulai saya akan mengerti yang Guinea juru melahui melahui dia tidak maksudnya saya akan mengandung maksudnya orang Mars tidak kamu mengalui uang maksudnya �네요 itu acht tidak mulai itu poi ketika aku menyerup rumahku, aku mati ya bersama-sama akhirnya Nabi mundur-undur di Medina semua ulama sepakat menafsirkan begini Abu Bakar akhirnya melarat mereka nyari dintain yang berjuang tapi Nabi Rata DKI Dui Umar di sini, memengkas-mengkas jadi baru Rata DKI Dui mereka cari logika Nabi orang yang biasa mengamal, orang yang mengamalnya yang mati-mati sampai orang yang berkulit heroik orang yang mengamal, orang yang Islam menang, diamali kamu biasa heroik jadi pasen itu logika Nabi aku yakin orang tahu logika mulai ini adalah wali-wali perkara ini pikirkan tidak bisa menyerupkan, aku tunggu akhirnya itu semari BKI tapi kakasaran semari markai itu semari markai, tidak wali-wali kalau di sekolah jadi ulama semakin senangnya pulang, terus orang yang mikir mereka semakin mulang mereka biasa pulang ikhlas terus bareng murid prospek buat manajemen itu biasa ikhlas, kalau malah cemen jadi tidak ikhlas semakin mulang, nanti-mati kalau tidak mulang kalau tidak ada yang berkata, kalau ini seperti perkembangan yang berkata, tidak ada yang berkata ya tidak ada yang berkata jadi kalau orang yang berkata tidak berkata tapi seperti yang dihadapi Nabi tidak di amal, tidak berkata tapi tidak berkata mereka lucu kan aku zaman melarati semulang ikhlas bareng juga murid-muridnya juga terus malah cemen jadi tomak jadi kan gendeng kan aneh makanya itu sohabat mereka tahu ketika dijelaskan Nabi aku itu biasa ngamal mereka biasa mendapat maksudnya orang-orang korea biasa ngamal kalau saya malah cemen bagian kenapa aneh itu sohabat mereka ada buah itu jadi logika itu mengandang-andang logika di buah mulanya ada ulama kalau tidak wali saya ulama salah alamat itu logika ulama tidak ada yang ada kabel ulama itu pengecara itu pengecara saya masih marisi logika di buah namun ulama seperti alu ulama baru satu lagi saya orang itu gendeng tidak ada senangnya saya logika urun banyak yang dapat mau paling kengelan boleh tidak diwong kamu kengelan aku ini hati ikhlas heroik pahlawan keren hebat saya ini abcmen bagian maka saya kasih mereka saya rayu mereka supaya senang Islam kalau kalian-kalian sudah baik imannya maka iman kalian tak pasrah yang hatinya kalian masing masing tidak perlu servis ini tidak perlu servis harus biasa kamu ini ini pertolong Tuhan orang ansar harus bangga dari yang suruh Allah 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 yang suruh saya minta kepingin yun suruh ditulung koran koran ngawiti barang apa orang yang orang yang lakoni infak lakoni infak itu memberi infak bareng matan minta di infak berkata berkata di 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 memberi kegiatan karuan di 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 saya sering menurut saya 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 mati 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 itu masalah bagi orang secara jelas saya jelas mati 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 ya itu tadi, kita harus punya logika itu yang biasa tidak amal itu yang biasa tidak amal terus kalau orang itu senang mulai, ya mulai saya mulai, santri sepuluh ikhlas, orang pulau ikhlas, tambahkan tambahkan ikhlas, saya selalu sanggup mikir, itu biasa ikhlas malah sampai medan derajat orang ikhlas makanya itu Rasulullah sehingga sohabat-sohabat itu terbiasa heroik, terbiasa berkepahlawanan sampai ditinggal kanji nabi itu mereka tetap kuat karena dididik seperti itu ya dididik seperti itu, coba kalau mereka melok kayak minta akrabin habis, terus mirdas orang-orang kuresing, pecundang-pecundang itu, Islam ditinggal nabi tutup sohabat itu dengan logika itu pernah ada logika saat Nabi Wakos itu mimpin perang lawan Romawi yang menguasai arisak Palestina dan secara teori perang itu pasti kalah dan itu sudah tidak ditunggu kanji nabi sehingga para sahabat meminta perang ini ditunda tapi jari saat Nabi Wakos saya enak oleh menghentikan sesuatu yang kalian inginkan itu sekarang di depan mata bukankah kalian ingin kalau mati sahid? kok aneh? perang yakin kalah kok malah mirip? kalau yakin kalah malah maju kenapa mau mati sahid? kok malah mati? akhirnya tenangan perang kok malah mati? saya ini berkumpulnya sahabat dibina Nabi Wakos saya jadi yang harus mencari perang apa-apa saya akan menghentikan saya sudah mengajar yang melahir itu saya sudah menghentikan melahir itu saya bintang logika nubuah ini harus ulama harus ngomong terus supaya logika ini tidak mati jika orang pakai logika tidak membuat buah, itu akan rusak jadi itu akan rusak jadi nabi adalah adil dengan logika yang dikerjakan, tidak akan dibagi jadi kalau tidak menggunakan logika yang membuat buah, itu akan menggajarannya dikonversi sebagai materi, kemudian akhiratnya jadi dikonversi duniawi, itu logika tidak membuat buah, paham apa maksudnya yang biasa tidak melakukannya, akhirnya harus dikonversi duniawi terus diwales duniawi, tidak diwales duniawi berarti akhirnya tidak di duniawi itu si Rini Abu Bakar tidak tahu mengangkat pemimpin sebagai ahli Badrin karena ahli Badrin itu adalah sokhabat paling afdol itu yang memiliki perang Badr orang tidak ada gubernur, orang tidak ada bupati mereka berkata, kenapa kamu tidak mengangkat ahli Badrin? karena mereka orang terhormat saya berkata, kenapa? ini dalam urut anudan nisahum di dunia aku ingin, orang-orang di sini saya tahu perang Badr saya ingin untuk duniawi, rupanya jabat dari gubernur, dari bupati orang-orang di sini, orang di sini pemimpin-pembadr tidak ada bupati dia tahu, apa? kalau mereka yang тутar-apa bupati aku tidak ingin, orang-orang jelas-jelas memimpin orang jelas pilihnya sampai istirahat itu macam-macam dan tidak ada bukati, menurut saya jelas akhirnya mereka tidak banyak yang diturut orang-orang di sini orang-orang di sini, orang-orang jelas mimpin orang jelas orang-orang sedang-seleng, orang tambah bingung ini adalah masalah istri ini adalah orang kudu ngaji ini nabi yang tahu menghentikan yang umul kau mengakuruhum dikitabila yang berhak ngimam itu paling fasih, paling api tapi kalau orang yang berhenti itu orang marah sombong karena orang alim, orang dimahami orang bodoh, sombong, orang api ini nabi yang tahu menghentikan selalu khulfa mengkola la ilaha illallah ini saya bilang sering jadi makmum saya tahu itu yang hadithnya apalagi hadithnya seperti aku jadi ada hadith yang umul kau mengakuruhum dikitabila tapi ada hadith selalu khulfa mengkola la ilaha illallah angrimami ismatullahi la ilaha illallah kita salatimadab mulan salamnya ngalorsi makmum rapapa itu hadith sokhaih sehingga umul kau mengakuruhum dikitabila itu hadith sokhaih ini biasa sementing sampai mengerti logika nubuah logika nubuah ini aku banteng lagi balik-balik dengan nabi musa nah nabi musa itu termasuk nabi yang di logika nubuah ini aku kepelayu sangking mesir minggat di madian abah kau ini minggat abah kau ilahlful kilmas nabi yunus yang ada minggat dikubuti iwak iwak sementing sampai mengerti logika nubuah putrinya nabi syueb ini aku nubuah itu semua orang-orang yang ada minggat di antri ditolong bareng ditolong dua perempuan tadi marahkan nabi musa anak bapak ini aku ini nabi yaitu kaliyah jizyaka ajroma sakaita lana nabi musa kaget kaget perkara ini protes biar pengairan kesti aku ini aku gak kekasih jenengan gak butuh mangan tapi aku buat ini seneng aku dikonversi dikompensasi sampai nombuah ngamal abik bareng nabi musa nabi syueb ketemu putrinya kan gak nabi jeneng gak nabi logika ini logika umum ini nabi yaitu kaliyah jizyaka ajroma sakaita lana bapakku ngundang sampaian sampai dijamu ngakak iwapah ngakak imbalan karena engkau telah menolong kita bareng nabi syueb lujuh mada nabi ini nabi musa tak kaget mau kau dar dar dari nabi syueb gak saya ini nabi jadi nabi musa mau ngalim udah ngaku ngalim masalah ngalim tenang saya ini nabi gak punya adat gak ngamal bisa dikompensasi sampai nabi jadi nabi musa aku itu nabi orang bisa ngamal dikompensasi sampai nabi rupa-rupa dijamu makan nabi syueb balik aku ya nabi radyadat radyatat rasidu jadi nabi syueb maksudnya aku ya nabi radyatat radyatat rata sidang caranya sidang aku juga kelemangan gimana kalau tanya nama jeneng aku diskusi diskusinya aku lucu orang ini rusak logikanya gak ada buah maksudnya mencet paling aku paling nonton semua yang terkait apa meci berpikir mimpin itu benar rumah aku rasa jelas mimpin orang jelas bos berpikir nabi yang hidup cepat istor hidup akhirat akhirat celebrities lebih 新 berbalik orientasinya dunia kayaknya pikiran nabi nabi pikiran apa? nubuah ya tidak, tapi saya tidak dilatih kalau orang Islam itu saya tidak dilatih saya membuatkan sombongan, biasa saya tidak berbicara saya sering menasihkati anak saya anak saya Hasan itu kelas 3 SD sering saya berkandani saya berkaliwati ibu saya, saya berkandani kadang saya berkandani langsung jadi alumni atau yang ngaji Bapak tidak peduli dengan Hasan ya tidak Bapak ngaji itu karena ingin masuk surga itu saja, tidak ada hubungannya dengan orang-orang yang harus menghormati Hasan ya Pak, saya dulu ya diajari Bapak seperti itu jadi ada orang yang senang aku, orang yang senang saya biasa, aku ngaji itu saya itu orang kompensasinya habis itu kalau orang punya hutang jasa, saya ingin balas jasa urusannya masing-masing kita sebagai ulama saya fokus, amal itu tujuannya apa? akhirnya sudah jadi saya berkata mulai untuk logika nubuah logika nubuah itu berkata logika nubuah itu berkata dari LSM jadi berkata dari Tiyang Nowa Tiyang Nowa dikata dari ini nabi yang ada di milih nah, jika jibril itu yang ada di nabi Muhammad aku ditutupkan ke milih dari rojo yang dari rasul atau dari abad dari budak yang nabi terus nabi milih aku senang jadi budak tapi nabi ini bang rojo tapi Allah rasul kenapa ulama-ulama meneliti andai kan nabi jadi raja dan kemudian Islam sukses paling orang akan mengira suksesnya itu karena sistem keraja karena nabi Suleiman jadi nabi rasul mereka memimpinnya tidak keraja mereka berkata tapi mereka berkata mereka yang menurutnya mereka berkata perkaraan yang menurutnya berkata kekuasa karena akhirnya nabi Suleiman berkata dengan kerajaan mengikuti tentang cerita mereka yang berkata yang berkata Suleiman ini itu Suleiman nabi jadi ceritanya berkata Suleiman itu tidak ada bojo kata terkenal itu sewu sewu jari-jari tolong tahun pisan setahun kan tolong atas widak tidak sewu berarti ketemu bojo itu per? tiga tahun tapi orang yang bantah tidak sedih satu sepertinya walaupun nabi Suleiman itu karena dia menguasa izin itu diantara bojo itu jadi orang yang berperilaku tidak benar jadi ini cerita tapi muka-muka ceritanya benar jadi ini ceritanya nabi Suleiman itu khutam itu seperti alih-alih alih-alih bahasa khutam bahasa khutam jari-alih 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 pas nabi Suleiman jari-alih alih-alih itu seperti mitrajini bojo ini Suleiman sekarang ini ini seperti nabi Suleiman terus nunggu mimpin semuanya tunduk seperti biasa normal Suleiman mengaku aku Suleiman yang asli gendeng Suleiman yang asli mimpin apa? kerajaan nabi Suleiman tahu gendeng akhirnya ketemu aku ingin mengkonfirmasi aku Suleiman yang asli itu palsu dia harus ditaruh gendeng ngalor itu jadi ceritanya karena Suleiman balik balik kerajaan jadi mimpin jin aku repot terus pesan aku alimlah nanti kerajaan mereka tetap ngakali jadi anak-anak kuat 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 gak tahu bersentuhan anak-anak kuat anak-anak kuat terus nabi Suleiman akhirnya diakali diakali ketika Suleiman ada beberapa hewan setan sekalipun ini setan itu tidak ada mantra hanya ada mantra didokumen terus didadak ada buku seharusnya ini berimbun terus dipendam ada kursi hingga sana itu Suleiman itu semua dipendam setan itu pintar sekolah ini tidak ada pintar bareng Suleiman mati itu mati setan itu menciptakan satu isu kalau Suleiman pintar itu menggunakan dua buku panduan yang di sekarang setan dibongkar dengan orang-orang terus orang menemukan dungu sikir dungu itu tidak dilakukan ya bisa tenang akhirnya orang dari Suleiman itu tukang sikir mencari nabi Suleiman akhirnya nabi Muhammad ikut dipertaruh gara-gara nabi Suleiman nabi Muhammad tahu cerita di depan umum di Suleiman itu nabi orang Yahudi mencari oleh Muhammad keliru orang tukang sikir di arah ini nabi aku dibuktikan tidak Suleiman itu memberikan sikir mereka menyimpan dokumen buku kenapa? sikir ada ayat orang-orang yang di buku sikir sebenarnya karena setan matat ala Suleiman itu maka Suleiman itu walakin nasyayatin akavaru walimunan sikir buku sikir diselundup seakan-akan sekarang ini Suleiman jadi ini rekayasa kalau buku sikir dinisbat seakan-akan sekarang ini Suleiman seakan-akan jadi nabi direkayasa harus ada orang yang rekayasa ya kiyai makanya kalau ada kitab Umul Barohin kitab paling sakral tentang Tauhid ada kitab-kitab kuno Tauhid Tadlis Tadlis di tengah-tengah hujung-hujung ada keterangan caranya jimak buju ada kitab itu itu padahal kitab apa? mulai diisi Tadlis kenapa? Tadlis makanya ada kitab-kitab yang sufi tidak mau tawatir Tadlis itu dibersihk tidak 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 kita tidak di Tadlis tidak dibersihk dibersihk disusok jadi mulai Tadlis Nabi Sulaiman itu tidak Sampai Sulaiman walakin nasyayati nakavaru yu'allimunan nasas sihir faham? akhirnya Nabi Muhammad menjelaskan yang Yahudi hakikatnya Suleyman tidak tukang sihir tapi ada dokumen sihir yang dikarang setan tidak kok kursi ini Suleyman sehingga ketika Suleyman mati, pura-pura ditemukan dengan apa? sihir itu dinisbatkan dianggap sekarang ini Suleyman mulai terus Nabi Muhammad nanggap jen ifrit di Medina Nabi Muhammad semangatnya di sholat digaguh ifrit dicancang Nabi itu lucu tujuannya sih tak cancang sesuah di godolanan cacilik-cilik Medina mulai dari ulama cacilik itu sunat karena Nabi tahu nyekel ifrit itu niatah di sesuah di godolanan cacilik-cilik faham ya? maksudnya kan ya enak gak bisa membayar untuk godolanan hehehe di cekil, di cancang di cancang di cancang di sako medina di Medina Nabi tujuannya yal abu bihilmanu ahli Medina dan sesuah di godolanan cacilik-cilik cacilik-cilik ada keidolanan keidolanan jika ada pelater ngaji nanti ibu cewodi yang ngaji ya ngaji keidolanan gimana? keidolanan cacilik-cilik kanirit aneh-aneh aku rasa seneng ajaran ajaran sesat bapak era-era itu aneh-aneh aneh-aneh cacilik baru barukah kan gua bakulih kan gua kanjani kan gua bakul seorang yang salah yang ada cacilik dan yang itu aneh-aneh kan gua sama-sama sama-sama nabi nabi seneng ngekel ifrit berkara-kara jari al abu bihilmanu ahli Medina barang di cekil fadzakar tuqaulah akhi sulaiman aku dongane dulurku sulaiman robihabli mulkal ayam bagi ahadim nabi caranya nabi sulaiman ingin di kerajaan yang gak tersaingi oleh orang setelahnya padahal menguasai bagian dari tradisi sulaiman akhirnya efritnya dicul wah ini khasnya sulaiman dan ini gak ingin disamai aku menguasai menyamai sulaiman terus dicul mulanya nabi 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 yang paling pas tapi tidak nabi 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 itu mesti menghentikan balik-balik cerita khawatir nabi musa itu dilarang aku itu sabar apa yang aku? sabar nanti nabi muhammad itu dilarang nabi musa itu dilarang sebagainya akbar itu masyur 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 yang tidak ada nabi muhammad itu kan dicoba untuk dilarang nabi muhammad itu tidak adil nabi muhammad itu tidak ada nabi muhammad itu tidak ada jadi nabi muhammad itu tidak berlaku dijanjikan oleh Allah seperti Taurat itu juga berlaku dikalahkan untuk gunung turis milih 70 orang pilihan ini santri pilihan kalau aku yang ajak mustafa aku untuk khusuk-khusuk itu saja tapi sangat pilihan tapi sangat pilihan bareng nabi muhammad itu turis tidak ada di pangeran jadi nabi muhammad itu tidak ada di pangeran terus tidak memulai untuk kitab Taurat ya sudah di gunungnya apa ini nabi muhammad itu ini Taurat di pangeran jadi tidak ada di pangeran jadi tidak ada di pangeran yang tidak ada di pangeran dan berada di pangeran itu tidak ada di pangeran dan tidak ada di pangeran yang diperlaku dan tidak ada di pangeran kalau pangeran tersinggung nabi muhammad itu apa yang berpangeran karena saya rasa berlebihan saya ingin berpikir sama Nabi Muhammad saya masih jelas saya ingin berpikir sama Nabi Muhammad saya malah tersinggung, malah repot kan saya saking senang itu saya senang saya ingin rapati repot kan ya oke misalnya saya tahu itu menghormat orang tua, ibu terutama terus menghormat anak saya nyabar ibu juga judas saya ingin berpikir sama Nabi nyabar ibu judas jadis itu lagi, jamin sabar setahun tenang, jajak tidak rasa stress seperti ini di Al-Quran orang tua dipesan dari pengiran kita ingin berpikir sama Nabi Muhammad selanjutnya saya ingin mengambil bujuan, apa-apa, yang sabar tidak soal saya senang, perkara ini judas tidak mengetahuan, judas yang orang-orang senang itu tidak masalah hati kalau orang-orang itu apa orang-orang itu orang-orang itu setruk perkara ini ada letupan emosi jadi tidak setruk, malah kira-kira saya ingin bujuan, malah ribut mengobatnya ribut, tinggal ribut tidak mengetahuan, desain pengobatan dirinya lewat siklus yang mengetahuan, apa-apa yang mengetahuan kalau orang-orang itu orang-orang tidak mau terus itu malah idiot, itu bingung itu seperti pengeran ke sana karena barang yang senang disitu tercipta kebaikan yang luar biasa kalau orang-orang itu pulau itu sampai berbeledek sampai berbeledek malah Nabi Musa yang bingung Nabi Musa itu seperti manja dari pengeran sang yang manjanya matuhnya seperti lucu seperti itu niru haram seperti niru ya Allah, jenis itu karpis buti tiang di Tung Pulau itu tidak jauh benda di seksi kalau saya nampak tahu kalau anak jenis patah ini seksi saya tidak padahal pengeran matah ini yang di Tung Pulau itu belanya Musa yang tersinggung di bila-bila ini malah belanya di tengah-tengah jadi orang itu tidak di tengah-tengah orang yang senang kadang mangkul kadang orang senang mau berikan, kebanyakan, di dukungan berikan bekerja berikan bekerja, kamu ada apa tapi, kalau kamu mengingat senang, kalau senang, mulai ngelamat kekehlebaran, harus apa itu? apa itu biasa setengah diri, sudah biasa saya lakukan dari kita, biasa, di sebuah di sekonjol-sebuatan, di sekonjol, di sekonjol, di sekonjol, di sekonjol, di sekonjol dan saya lakukan tidak ada yang tahu, apa yang kena saya lakukan, saya lakukan tapi tidak bisa dengarkan, ya biasa bagaimana dengan ilmu atau bagaimana tapi tidak bisa tapi tidak bisa Nabi Muhammad mengerti sumpah karena Nabi Musa dilarang bagaimana sahabat ini dimaksud dengan ayat ayatnya, yasalu ke ahlul kitab biantunas jila'alihim kitab minas sama, faqoh disa'alu Musa akbaru minda'alih, karena faqoh hari Nabi Muhammad Nabi Muhammad kita mengerti sumpah kita membawa kitab ke langit disaksani malaikat terus Allah baris, mengangkat tangan maklumat untuk kita utusannya jadi 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 Nabi munggahnya sama jadi kita munggah ke langit terus dikawal Allah oleh malaikat terus diumum itu Rasulullah jadi jelas orang-orang mengaku tidak pernah mengajar Nabi Muhammad mengerti sumpah kita sabar itu lumayan di kaum Nabi Musa kaum yang iman maksudnya itu lumayan Musa itu yang senang tidak tidak jadi abad-abad orang disoal orang itu senang ini enak dikawal disoal orang itu senang karena mulai ini ada orang senang jenangan terus masalah itu biasa sama Bucu aku senang jenangan nanti nonton juga saking senang tidak ikhlas jadi mau sekali-kali ditafsiri apa jadi Bucu nanti nonton saya suka Bucu aku senang tidak ikhlas tidak ikhlas saya tidak ditafsiri misalnya seperti melarat terus Bucu kan seakan-akan diarik uang tidak ada orang yang selesai paham ya dipaksa selesai 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 akhir kota tidak 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 penting ulama saya 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 karena saya 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 ini saya terseksa saya hanya if belum nangis ini hilang di saya berdua, tenang, yaudah yaudah, yaudah yaudah, yaudah apa, apa, apa yaudah, apa, apa, apa suarga yaudah, tapi suarga itu padahal pengirahan, kalau sambil suarga itu gampang, apa, padahal pengirahan, yaudah, itu yakin suarga itu padahal jenisnya, ada syarat alim, ada syarat benar, jadi pengirahan itu apa, suarga, tapi jadi diterus itu fair, kalau suarga itu suarga, tapi bisa diterus suarga, yaudah benar, apa, pengirahan orang ada aturan suarga, suarga, suarga suarga paham, kalau sukar ngaji itu minimal sama dadi wong itu dua khas nubuah khas nubuah itu dua pikiran yang khas kenabiyah, orang muh nuruti akal yang diciptakan suarga maka ngaji Nabi itu berbentang sehingga dia berbentang dia berkata peristiwa jadi berbentang saya gede tebak dia pergi nubuah dia pergi nubuah pergi nubuah nubuah misalnya nabiyah nabiyah berbentang suarga susah kalau ditinggal kekasihnya susah malah nabiyah ada hiburan kalau ada apalah hadisnya saya nangis saya mati saya mati saya mati saya mati saya mati sebagian dari memakai monek sebagian dari saya mati kamu mati saya mati apalah sonnah di kangen anggapnya meraih sunnah-sunnah yang berpikir karena aku mati malah benar, aku jajar pengiran jajar pengiran adalah kelakuan itu yang berpikir aku muji pengiran yang lebih enak aku jajar pengiran, tidak jalan-jalan sepura jadi itu sahabat, kok berpikir? jadi Nabi aku tidak akan ditubat jadi aku mati karena aku berpikir untuk rodo dan alia malam dikirimkan dengan aku karena kita berpikir, kita berpikir aku muji pengiran jangan lupa, aku jajar pengiran, kita berpikir jalan-jalan apa? sepura Nabi aku tidak akan ditubat, terus abuzar kalau tidak ada contoh keadaan, jadi aku mengapal hadis ini kita buatan sombong, ini kita harus menikmati kalau misalnya apal, kondol kita buatan apa-apa asal memang apa? apal tapi tidak harus apal, tidak usah menik kondol apal abuzar itu ketika perang tabuk itu terlambat terlambat, karena dia pas itu ada kesibukan apa? terlambat setelah Nabi berangkat jauh itu terlambat sohabat itu janggal semua karena abuzar itu sohabat yang khusus, soleh, dan loyal sama Rasulullah nanti terlambat itu jadi Nabi ketika semua sohabat risau jadi Nabi ngerti seperti ini kalau mencari abuzar itu orang apa kamu mesti fahsial hakuhu mesti di pari pengirahan itu harus menyusul kalau abuzar itu orang yang lebih malah tidak kita dibebas, tidak bisa mencari ya abuzar jadi Nabi itu tidak mikir seperti ini sohabat tidak mencari jawabannya Nabi ya seperti itu kalau abuzar itu orang apa kamu tidak harus disusul oleh pengirahan tidak mencari jawabannya kalau abuzar itu kalau abuzar itu itu nabuzar itu jadi apa? jadi apa? nabuzar orang itu tidak terlambat jadi kadang sohabat itu berpikirannya kancik Nabi tapi dilatih mulanya Islam ditinggal kancik Nabi itu kuat menghantikan semua karena sohabat dilatih pikiran nabuzar itu nabuzar kalau misalnya kancik Nabi pas wafat ini aku abu bakar pertama pidato saya menyembah Allah dikongkong Muhammad atau dikongkong Muhammad atau dikongkong Allah itu pengirahan ajaran menyembah Allah itu yang dibawa Nabi Muhammad kalau orang ini sudah membuntut ajarannya akan benar ilah yaumin ya saya menyembah pengirahan dikongkong Muhammad itu Muhammad itu tidak ada jadi kancik jadi kancik nabuzar Nabi Muhammad itu menyembah pengirahan ilah yaumin karena sohabat itu wakilnya ada yang ditebak Khalid bin Walid itu panglima perang paling tangguh ini adalah perang semangat muspol semangat era Sayyidina Umar dipecat dipecat perangnya itu semangatnya ada kurang sedikitpun itu terus seperti apa-apa padahal mau digenti tiang yang jauh dibawahnya ketika ditanya kenapa anda tetap semangat memangnya kenapa kan saya menurut surapang lima dipecat Umar lu selama ini aku semangat itu merupakan perintah apa memangnya apa hubungannya aku dengan Umar lagi orang sudah sadar tapi Umar ini mecat merupakan yang ada pengaruh hal itu yang pernah ada pengaruh orang ini berkoro kan rai-rai ini tidak meyakinkan tidak meyakinkan belas berkoro orang yang berwaras kaya itu nubuah 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 didik Nabi itu dihitung-hitung nah termasuk pikiran nubuah yang tidak tertandingi nabi-nabi sebelumnya adalah nabi yang senang di mucizat dikori nabi tidak ada mucizat dikori kalau mucizat tidak bisa ditampil tidak ada iman itu malah jadi alasan Allah mengadab sehingga nabi lebih suka tidak punya mucizat kecuali Al-Quran itu disebut wama mana ana an nur silabila yati illa angkat zababihal awal Allah mengatakan mucizat nabi selain Al-Quran mengatakan mucizat mengatakan ujung-ujungnya didustakan kalau didustakan terlanjur ada itu Allah di alasan mengadab tapi untuk mengatakan mereka 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 yang paling menurut mucizat dibanding nabi-nabi sebelumnya nabi sebelumnya kan mucizatnya spektakuler nabi selain kaumnya keluar ke gunung langsung mereka anak-anak bisa karena mereka 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 nabi musa laut merah garing soliwak nabi ibrahim di wabong tidak nabi Muhammad mengatakan perang kodak selesai 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 mereka menurut mereka mengatakan yang perang kodak kalah mereka mereka tidak menurut menurut mereka untuk tidak ada mucizat sekali didustakan Allah punya alasan mengatap sehingga nabi minta tidak perlu ada mucizat yang seperti itu disebut saya tidak pernah menghalangi kamu Muhammad punya ayat atau punya mucizat kecuali ujung-ujung yang nanti didustakan nabi ini paling paling minim maksudnya paling minim itu paling tidak secara lahir nabi isa malah parah orang mati di kecuali sampai kebablas mucizat sampai orang mikir anak pengiran orang malah nabi isa orang-orang nabi ditakui pengiran sah sah jangan-jangan disembah itu panjang ajaran perkaraannya disembah sampai penggemari nabi disembah tidak tidak bisa karena mucizatnya terlalu spektakuler orang-orang mucizat tidak apa orang-orang ini orang-orang mucizat tidak dianggap anaknya pengiran orang-orang mucizat terlalu biasa tenang perkara ini tidak biasa jadi jadi masalah tapi 11 itu keliru orang-orang nabi beberapa kali tidak ada mucizat tapi itu spektakuler yang disaksikan orang banyak kalau nabi-nabi dulu bahkan musuhnya saja tahu itu nabi musa kan ketika nyeblak laut merah itu nabi orang-orang mucizat orang-orang sadar untuk mucizat orang-orang tidak pintar dari jibril jibril itu jibril itu repot orang-orang pintar orang-orang sadar untuk mucizat jadi dia menyuruh pasukannya itu berhenti tapi jibril mengerti kudanya jibril itu lanang tukang selingkuh maksudnya lanang tukang selingkuh jibril itu bukan kudu akhirnya sesuai perjanjian untuk merangkai jibril itu pengguna mereka 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 kemudian bawah jalan itu akhirnya jalan ini ini tidak terkendali jalan ini sadar ini tidak benar, mantap jalan ini jalan ini pernah tidak jalan jalan ini tidak pinter jadi ini pinter dari sekian kemungkinan kan dihitung termasuk raksana jalan apa jalan ini jalan ini tidak jalan jadi jalan ini dari siapa jibril tidak pinter karena orang-orang dirutu dari malaikat itu berpikir jibril itu pinter mau mau barengmu nabi sini kalau fir'an badai iman sampai menilai lelua sampai jibril disumpet kalau pahamnya ini mengaku pengiran menghormati iman kalau pahamnya tawabat ini akhirat meletih karena ini adiknya tawabat berarti suaraku dia mencari jibril sepertinya sepertinya malaikat itu tidak pinter hanya pinter hanya pinter maksudnya fir'an tidak pinter hanya pinter hanya tepat sasaran mereka tidak sepertinya malaikat jibril yang lucu orang-orang terus tegang terus ini cerita hadis cerita nabi muhammad Ya Rasulullah Ya Rasulullah Ya Mugoroh aku dari malaikat jibril cerita nabi muhammad ya tentu kita tahunya kan diceritanya nabi muhammad nabi muhammad tahunya diceritanya jibril karena saat itu kan nabi muhammad belum ada Ya Mugoroh aku Mesti kudugu saat ini fir'an apa yang nabi muhammad aku mau nabi muhammad sepertinya sepertinya apa yang nabi muhammad apa yang nabi muhammad apa yang nabi muhammad iman sepertinya senyum senyum diceritanya jibril tidak terima dia cari Allah juga terima apa yang nabi muhammad karena ini kita karepnya iman karena ini pas ditenggelam amandu annahu la ilaha illa lazi amanas fihi banu israel wa anaminal muslimin apa yang nabi muhammad yang disembah banu israel kemudian Allah berkata jibril berkata al-anawakot aswaitakoblu wa kunta minal mufsidin Allah berkata sepertinya iman diseklah kurang sepertinya dibelesak apa yang nabi muhammad malekat cintin jibril karena ada cerita malekat raja cerdas itu yang nabi muhammad jibril nyatanya betul apa yang nabi muhammad tapi ada yang nabi jadi jibril itu apa yang nabi muhammad mantan orang milita itu keberatan tapi kita mati kanj si nabi muhammad sallallahu wa alihi wasallam insya Allah mereka mengalami seperti yang jibril enggak tertarik kenapa 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 menyumpulkan kenapa lemah orang tidak jamin, maksudnya Nabi Raja Jibril tidak jamin, tapi tidak jamin kalau tidak jamin, tidak jamin, tidak jamin paham, cerita rekayasa itu sekarang mulai Nabi Sulaiman itu orang Yahudi dianggap tukang sihir, dokumen ilmu sihir itu ditemukan di bawah kursi singgah sana Nabi Sinten Sulaiman sampai dibersihkan oleh Nabi Sulaiman sampai disiankan dan ke sehat mereka mendapatkan oleh alim sudah membawa Nabi Sulaiman jadi kalau mereka ber Vinaya RAW maksudnya anak Nabi Daud itu berharga tapi tidak disebabkan seperti marking penariknya Shoda yang menyebabkan Sulaiman tidak ada makin tentang Alim jadi tidak akan dibawa Nabi Sulaiman ya Yohanbrar yang berarti kita mengerti itu maknanya suaranya bahwa itu paham suaranya maksudnya paham maknanya tidak pernah paham itu tidak bisa larang orang-orang, orang-orang berkara larang orang-orang paham paham maknanya, orang-orang paham larang orang-orang orang-orang yang mau dikulau, ya paham maksudnya itu tidak bisa waktu itu kita berkulisikan dengan sabun-sabun berkara kita tahu dengan orang-orang yang paling sehingga menginginkan nabi dengan alam yang berburu-buru-nabi dan membuat seluruh raja yang berlaku, maksudnya kita berkata dengan orang-orang yang ditulis untuk alfadlul mubin dengan anugerah al-mubin yang jelas kita berbicara untuk jelas jadi Nabi Suleiman melalui Nabi Dawud terutama dalam hal ilm tapi yang lama mengerti kan, tidak masalah ilmu seperti pinter Nabi Suleiman jadi Nabi Dawud, Sulaiman, itu tidak masalah ilmu itu pinter Sintan Nabi Sulaiman jadi ini ayat ini ayat berikutnya surat Ambiak diterangkan sepunti jadi pinter Nabi Sintan gara-gara Nabi Dawud terlalu ada seorang perempuan cewek diperkosa tiga tokoh kila empat hanya tiga saja, diperkosa tiga tokoh bareng cewek itu hamil jadi gunjingan dilapor oleh Nabi Dawud, sebenarnya tiga orang ini tersangka, tiga orang tokoh ini tersangka karena disebut perempuan tadi misalnya yang perempuan aku si A, si B, si C bareng pasti Nabi Sulaiman sejak umur terlulas tahun bareng di mahkamah Nabi Sintan Dawud dibenarkan di mana orang lanang telu perkara ini orang aku, orang bukti tapi pengirahan ngeresaknya itu lucu orang telu mau terakhir malah mending ini wah, paling diperkosa asuh ini maksudnya maksudnya paling diperkosa asuh barang bali cawek da'u tersiksa tersiksa terus Nabi Sulaiman mengatakan ini andekan hakimnya saya pasti keputusannya tidak seperti ini Nabi Dawud dengar itu terus ya sudah kamu saja yang memutuskan akhirnya hal-hal hasil orang telu orang telu dan orang papat ini ditahan ditahan dicelok dari Nabi Sulaiman jadi kamu seumur terlulas asuh ya Sulaiman itu umur terlulas tahun rupanya biasa ini waktu itu ada rupanya apa jadi sudah dipisahkan jadi tidak bareng ditanya model polisi maksudnya polisi yang model Sulaiman diceloknya yang diperkosa jadi saya punya asuhnya apa putih terakhir punya asuhnya apa tidak bareng dikonfrontasi kan tidak janjian dikonfrontasi ya apa yang yang punya putih yang punya asuhnya mana yang punya apa jadi jaman orang telu orangnya bareng serentak dari seksi diperkosa asuh jadi orang serentak bareng diperkosa asuh kalau orang telu punya asuhnya yang punya abang yang punya putih yang punya apa tidak akhirnya dihukum gara-gara kecerdasan Nabi Suleiman wakil 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 kaya saiki darah ini faham Suleiman terus di uji lagi orang-orang dia anak kakak beradik dia anak loro bodoh-bodoh dia anak bayi jenis cacilik rakyatnya kan terus mirip-mirip walhasil di tengah hutan di pangan serigala satu terus yang mbak yu ini mbak yu ini sejak janya anak di pangan ada di adik tapi walhasil adik itu pokoknya itu anakku yang selamat yang di pangan itu anaknya jenis lapor Nabi Dawud Nabi Dawud itu mau diri lugu ngerti ngaku ya sana barang Nabi Suleiman itu germeng malah ini germeng ya Allah keputusan kok ngonoh cara aku hakimnya tidak seperti itu Nabi Dawud itu demokratis ya tidak apa-apa kamu saja yang memutuskan masyarakat Nabi Suleiman memutuskan saya ingin membawa anaknya jenis cacilik yang dibagia itu ketak kenapa ketak dari Nabi Suleiman itu dramatis kalau pengawal menyebabkan episode ketak yang dibagia ternyata yang adiknya tidak nangis yang Mbak Yun itu tidak nangis tidak nangis tidak nangis tidak nangis walah ya seperti itu anak adik saya tidak nangis seperti itu sama-sama adiknya tidak nangis terus tidak ada Mbak Yun itu orang-orang yang menyebabkan anaknya tidak nangis tidak nangis akhirnya dikenakan Mbak Yun itu karena mereka nangis karena seorang ibu pasti tidak nangis anaknya adiknya tidak nangis tidak nangis karena anaknya tidak nangis paling pikir anaknya saya tidak nangis paham maksudnya artinya Suleiman berkata untuk menyebabkan secara bahasa ini supaya mereka yang sebenarnya yang disebut seorang ibu yang disebut tidak seorang ibu itu disebut Fah Faham Naha Suleiman Faham Naha Suleiman itu yang cukup pedas terus kecerdasan itu kegawaan tapi kegawaan tapi kegawaan 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 jadi ratu Bilkis itu terkenal ayu wayu banget tapi jen-jen itu mantel Suleiman itu sebuah jenis yang ada yang ayu penguasa yang aman Bilkis itu apa yang dirapi pisan orang saja dari Suleiman tidak apa yang dirapi akhirnya Bilkis itu yang rajin itu seperti hembusan fitnah yang Bilkis itu waju tapi sikili jarang jarang itu maksudnya ada ada ulu yang lebih waju tapi sikili ada ulu Suleiman itu kurang akal ya Bilkis itu yang aman Suleiman itu yang timur tengah orang Suleiman Suleiman terus Bilkis boko terus teman teman itu ada ratu Bilkis itu boko dipindah temboro ke Suleiman itu Solomon Suleiman itu Suleiman terus Bilkis itu boko terus orang Sobo itu Sabah wah matanya orang 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 lalu kadang ditanya buku yang buku orang 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 Suleiman itu Suleiman orang Sobo itu Sabah orang 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 Bilkis orang 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 Arsu Suleiman semacam-macam tentunya akhirnya Suleiman itu pintar orang sama rumah habis dur hal alla itu ikutan stana blog yang adalah pada itu dalam bilkis yang mengisori Banyu ini lukuh di istana, terus Bilkis diceluk tapi juga tiru ada yang diceluk sempetan Bilkis harus mengerti kaya-kaya Banyu terus ini dicincin mengerti juga bahwa bersih, tidak ada apa walaah ada yang harus usut ada ceritanya ada apa-apa ada yang tidak tiru tapi ada yang terjadi yang terjadi tidak ada yang dijelaskan akhirnya Suleiman menganggap tidak ada yang menganggap tidak ada apa-apa pada zaman ini ada syariat maksimalnya ada apa-apa karena Syed Zebidi tahu cerita orang itu juga cerdas karena ini ada rojong ganteng, suka, senangnya Rabi Cahperawan ada senangnya Rabi Perawan ada ada rata-rata tidak terjadi karena rojong itu suka saya melihat saya mencari saya pacaran saya berjalan di saya saya mencari di kampung ini di sini saya akan melihat saya pula saya tidak enak saya kalau rojong itu saya melihat mereka saya 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 semua PUYI atau di gejah orang tuara Raja yang luar Pakman itu steril ya sudah tahu di gejah orang saya sudah ngajar jawaban-jawab itu ada apa-apa yang nonton Rabi tapi kalau bukan itu aku berpikir aku berpikir tapi aku bersaksi kalau aku tahu diambung orang lain oh Raja Raja itu soleh cuma senang Rabi ada yang tinggal saya kan soleh darah itu kita soleh jadi ini dari situ itu dirabih suatu saat dirabih berapa ini berapa? maksudnya berapa harga diri? berapa tahu dirambung orang lanang kalau gelap apa? dirabih orang lanang itu bapak-bapak yang mau ini orang lanang pokoknya tahu dirambung orang lanang jari rojah itu kerajaan jari rojah itu yang mau beliau apa? tapi jari rojah itu biasa dihubungi orang lanang akhirnya rojah itu tidak minat biasa dihubungi orang lanang suatu saat dirabih rojah itu kerajaan berapa itu cemburu berapa harga diri? karena itu berapa ini orang lanang? jari rojah itu dihubungi ini saya bapak ini orang-orang yang soleh rontok dihubungi orang yang lain Nabi Suleiman itu yang lain yang lain yang lain tapi niat dirabih karena cara ini termasuk di toleransi menonton orang wedok niat dirabih karena hal-hal itu wangil perkataan ini yang lain tapi kalau niat dihubungi orang dihubungi orang dihubungi orang dihubungi orang dihubungi orang yang lain tapi tidak akal jadi saya tidak ada sejarah tapi sekarang karena masalah wedoknya jadi misteri Tuhan nabi Ibrahim harus menghubungi orang dari urusan fedok itu yang ada sejarah yang ada sejarah secara senang sekarang cara saya akan memperlukan anak ibrahim nya terhadap saya akan sudah memperkati hati itu saking cemburu ini aku sumpah dari pengiran aku boleh senang Sarah, tapi Sarah itu Sarah lukai ya mungkin pikir Sarah dilukai itu pipinya digaret, pipinya dilukai apa? pokoknya sepenting luka, nganti luka, nganti berdarah wah Nabi Ibrahim pinter dilukai itu kuping terus jadi anting-anting pertama Ibrahim bareng dilukai kupingnya, digoni anting tambah tapi Sarah bisa berkutih perjanjiannya, pokoknya dilukai sepenuhnya pas dilukai, dicobrol, sepenuhnya Sarah pertama kemudian dari Sayyid Zabidi ketika Imam Zalih darah ini anting-anting itu hukumnya Bid'a kalau Sayyid Zabidi orang-orang, anting-anting pertama Singgawi itu Nabi Sinten Ibrahim jadi orang-orang itu lukulah, orang urusan itu sudah pinter-pinter padahal itu Nabi Sinten Ibrahim lagunya termasuk israf pinter, karena orang-orang itu termasuk israf pinter jadi orang-orang itu termasuk israf pinter dari Soleh, khusyuk, ada ceritanya ini juga jadi saya diri ceritanya saya mau menghiling-hilingan kalau orang-orang khusyuk teman-teman seperti orang Khawarid kalau Khawarid itu hilang akal, karena adaranya hilang akal misalnya orang Khawarid, orang khusyuk, Rabi Papat pikirannya orang-orang itu hilang akal berarti kalau orang barat, nuduh Nabi Muhammad itu hilang akal padahal ngomong-ngomong pikirannya itu sederhana kalau tidak di Bojo Sitok melahir orang-orang Papat berarti tidak Papat melahir orang-orang Papat atau Papat? 16 anak-anak ini misalnya kalau orang-orang menginginkan umat islam, orang-orang mengurung Papat, orang-orang 16 16, asal dari Soleh Kafe artinya sebetulnya kita sederhana kenapa Nabi Muhammad Muhammad ini karena tambah banyak, berarti memperbanyak umat islam soalnya orang-orang yang mengakon alasannya itu mau melahir orang-orang Papat makal Kafe anak-anak 16 tambahkan itu masalah anak-anak Papat beli Kafe anak-anak 16 tapi kan kita itu sudah sampai terus pikirannya itu urusan hypersege urusan kita lebih pikirannya kalau orang-orang itu alat reproduksi kalau memproduksi orang soleh tidak berarti baik nah kalau baik tambah banyak tambah baik itu yang dilakukan oleh orang-orang Nabi soalnya aku sampai melakukan dengan beberapa hal hanya itu penting penting itu adalah janggla dari Nabi kalau sebagai ulama kepentingan saya hanya satu ayam sampai janggla dari Nabi saya tidak dan, apapun tapi kalau saya mengajar kemudian terang soalnya arang-arang ini memang masalah jadi, satu tambah satu tambah satu tetap satu maksudnya kalau tidak, yang pertama itu juga megah, kan berarti satu tetap satu tapi tidak janggal dari pikirannya Nabi kalau nanti ditanya seorang dosen saya itu janggal, kenapa Nabi kalau perang, itu rampasan orang kafir diambil dan perempuannya dijadikan amat, memang dalam perang dulu kan perempuan dijadikan apa jadi saya jawab seperti itu kalau senjatanya orang kafir dikembalikan, berarti senjata itu menjadi kekuatan orang kafir kalau perempuan ini dikembalikan, berarti Islam membolehkan populasi orang kafir karena perempuan adalah alat reproduksi, tapi kalau terus perempuan tadi disita jadi amat di koloni Mustafa, kan melahirkan melahirkan muslim tapi kalau dikembalikan, produksi orang kafir paling tidak kita faham itu, soalnya orang modern, kita janggal bawaan kita sebagai orang modern, tapi kita sebagai ulama harus menjelaskan itu, duduk perkaranya seperti ini paham ya? paham ya kalau maksudnya orang yang lainnya, tapi orang lainnya, apa yang lainnya? kemudian pentingnya ulama di sini, disebut al-ulama warasadul ambiyya, dia yang tahu kemudian akhirnya ulama itu kalah, orang yang lain mengenal wali, ulama itu walinya dicucib, ulama itu orang lainnya kemudian Imam Shafi'idu, kalau ulama itu rawali, jadi ini dunia itu tidak ada wali dunia itu harus tiap ulama itu walinya, normalnya kalau ulama itu harus tiap ulama itu tapi kadang-kadang ulama itu senang duit, senang dihormati orang lainnya, terus digradasi, terus rana daftar, terus orang lainnya, senang duit, senang dipangkat, senang dihormati orang lainnya, terus alamat ini, alamat jatuh jadi dia faham ya, terus logikanya seperti itu, kenapa dulu kalau perempuan perang kalah ini disita contoh paling gampang ini disita yang disita nabi yang dihormati Yahudi, Sofia Sofia ini anaknya rojo anaknya rojo Yahudi, jadi biasa rojo bapaknya itu ketuanya yang dihormati Yahudi ini dia khuyai, Sofia binti khuyai binti khuyai binti khuyai binti khuyai ini dia paman Sofia ini menang, pas pamannya jagoan bapaknya barang nabi yang dihormati di Medina ini bapaknya yang dihormati kalau anak-anak adik itu misalnya itu anak Muhammad yang dihormati kitab Taurat itu itu sudah benar, dihormati Yahudi jadi alamatnya nabi itu kaget sederhana yang dihormati itu nabi yang dihormati itu nabi yang dihormati, Sofia itu kerumat barang kerumat, Sofia binti khuyai binti khuyai binti khuyai binti khuyai binti berkoban ketemu nabi Muhammad berkoban ini harus jagungannya bapaknya barang perang, kalah tenang kalah malah ini drenkiku penting kalau ini orang-orang mau drenki teman-teman drenki itu juga pentingnya kadang tapi drenki sehingga jibril sehingga maliknya jibril barang kalah sofiah barang amat itu dibagi sofiah itu bagiannya dihormati Al-Kalabi wah itu anak rojo sobatnya dua orang ya rasulullah orang yang ceritanya anak rojo kena orang biasa apa yang dihormati anak rojo kudu yang dihormati wabah sobat orang yang dihormati cahaya tidak mau kena drenki akhirnya nabi yang dihormati drenki 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 sementing tidak sofiah kakaknya mereka reklas ya rasulullah paling pantas untuk sofiah dihormati dihormati sementingnya dihormati barang dihormati nabi sofiah itu saya milih tidak mengerti orang tua apa milih melak aku tapi tidak rapi melak melak hal sama apa terus ceritanya anak rojo 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 akhirnya sofiah itu sofiah itu sofiah itu satu-satu nabi yang kecerdasannya mirip-mirip makanya sofiah yang menjadi anak Yahudi tidak pernah maka ini dia mondang sofiah Manta sepenuhnya tetap makanya sofiah mati yang rasulullah saya dinyok sampai anak 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 s ambient menerani atories saya itu seperti nabi-nabi keturunan Yahudi berarti Yahuda bin Ya'kob bin Ishaq bin Ibrahim malah apa itu seperti anak Yahudi berarti babam nabi saya itu seperti nabi-nabi saya sabar, Aisyah itu saja, ya bintal Yahudi wah malah keren itu dari Sofian akhirnya Aisyah itu tahu wah, dunia kota-kota parah jadi jadi mulai uang itu sudah biasa maksudnya nabi yang mengalami problem-problem keluarga, itu biasa misalkan orang khusus itu terus mau bakas orang itu, malah bingung saya, sementing itu kalau orang-orang dirabih, maka orang-orang ibu jenis terus orang jelas dicerai apa itu? tidak wami tapi tidak sekedar bakas itu biasa, sampai menafikan sesuatu yang tahu dibahas orang-orang, nah sampai Al-Quran menjawab walau mulai di sini, orang Yahudi tidak mengkritik nabi, kalau nabi berarti orang mengurusi orang padahal kalau orang mengurusi orang dengan nabi, saya malah kebablasan dianggap anaknya pengirahan jadi orang itu mengajib ulama jadi apa orang Yahudi benar? ketika orang nabi mengurusi orang jadi salah nabi, mereka mengurusi orang sehingga ada sampelnya, nabi tidak rabi, rupanya nabi Isa malah dari anaknya pengirahan mendingan nabi yang rabi jelas pengirahan orang rabi paham ya? paham apa yang maksudnya? tidak ada bukti bahwa tuduhan mereka benar benar mulai mengaji bulat-bulat penting mulai mengaji itu tugasnya ulama, kalau masyarakat tidak tanya pun kita harus memberi penjelasan mulai disebut walkitabil khasnya Al-Quran itu memberi penjelasan, jadi ulama itu pokoknya jelasnya Al-Quran, tidak usah sesuai order sesuai order yang berkaitan dan menceritakan nabi ibrahim yang berkaitan di sana ditutup dengan wadung, selama bulan berkaitan kalau ada acara mati dari kulunafsit berkaitan maaf berkaitan maaf berkaitan maaf berkaitan maaf berkaitan maaf itu ulama tidak boleh seperti itu ulama itu harus menambahkan ilmu dengan umat berkaitan rasulullah berkaitan maaf berkaitan maaf mengulangi 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 Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh